Majelis Stalin Persatuan Islam berhalamat Cigurung Desa Pangalban Kecamatan Batu Jajar Bandung Barat dalam rangka idul ada melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban. Adapun pemotongan hewan kurban terdiri dari dua ekor sapi dan tiga kambing yang tentunya nanti akan dibagikan kepada warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal itu disampaikan pimpinan Majelis Stalin Ustadz Saopuddin kepada berita 7 Sabtu 1 Agustus 2020. Di Jemaah Persis Lengkong 1, kemudian dua sapi di sini ditambah dengan tiga ekor kambing. Nah di sini juga berikut berkurban dari Jemaah Manis Stalin Hidu Ilahi yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 13. Juga banyak yang ikut dengan kami. Nah tentu harapan ini daging-daging bisa tersebarkan, betul-betul diterima oleh orang yang memang sangat mengutukkan. Karena kami melihat itu kurban zaman sekarang kebanyakan dibagikan dari itu juga ya. Orang yang punya kemampuan mereka semakin banyak dagingnya juga mereka terima. Dan juga tidak tersentuh orang yang membutuhkan mereka bahkan memang kita diterima sama sekali. Nah maka untuk itu kami berinisiatif untuk membagikannya ke daerah-daerah yang memang itu sangat minim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kami atas nama Pesantren Persatuan Islam, Namun Nabi Jajar, Hustam Madrasah Aliyah Alipihat, mengucapkan terima kasih yang terhingga terim doa sejak kumulohan kasih ron kepada para mudohi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan daging kurban kepada anak-anak pesantren di sini. Ya, sama. Terima kasih, kawan-kawan terima kasih kepada para mudohi telah menyebutkan bagi tangan kurbannya di sini di Pesantren Persatuan Islam, Nabi Jajar, MPH, dan MPS persis Alipihat. U20 pihaknya mengucapkan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan berjalan lancar dari Cigoroong, Desa Pangalban, Jawa Barat. Unang Sari Budin, Kontributor Berita 7 melaporkan.